Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat walafiat Semoga kita semua senantiasa selalu di bawah lindungan Allah SWT Amin Nah kali ini ketemu lagi dengan Ustada Eti dalam MAPEL TIK kelas 4 Pada pertemuan kali ini Ustada akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya membuka Windows Explorer Ini merupakan materi pengayaan, materi tambahan di kelas 4 Sebelumnya, apa itu Windows Explorer? Ayo siapa yang tahu? Ya, Windows Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menjadi bagian Yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Word Yang menyediakan antarmuka grafis kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas Jadi di dalam Windows Explorer terletak berbagai file yang kita simpan Jadi letaknya di situ Sekarang bagaimana caranya untuk membuka Windows Explorer? Nah Ustada akan memberikan beberapa cara untuk membukanya Yuk kita mulai saja Nah disini, di depan ini adalah layar utama atau desktop Pada PC atau laptop atau komputer kita Untuk membuka Windows Explorer Yang pertama, ini cara pertama ya Kita melalui icon di taskbar Nah ini, ini namanya taskbar Disini kalian akan menjumpai Ini simbolnya Kotak yang berwarna kuning Berwarna kuning Kita klik satu kali Nah disini muncul Inilah yang namanya Windows Explorer Itu tadi cara pertama Sekarang kita ke cara kedua Ini kita close dulu Cara kedua yaitu Melalui run Jadi kita menekan kombinasi tombol Windows Dan R Tombol Windows di keyboard ya Kita tekan bersama-sama Kemudian disini kalian ketikan Explorer.exe Kemudian di enter Atau bisa juga di ok Nah ini keluar Windows Explorer nya Ini cara kedua Kemudian kita ke cara ketiga Yaitu menggunakan keyboard Kita close dulu Menggunakan keyboard Kita bisa menekan kombinasi Tombol Windows Windows plus E Jadi Windows plus E ya Tombol Windows dan E Tombol Windows itu yang bentuknya kotak Seperti bendera Kita tekan Nah keluar Ini Windows Explorer Lewat Windows plus E ya Kemudian kita melalui cara keempat Kemudian kita melalui cara keempat Yaitu Melalui Tombol Start Untuk mencari tombol Start Kita bisa menekan tombol Win Atau Windows Atau Windows Tombol Win Dan X Kita tekan tombol Win Dan X Nah disini Ada pilihan Kalian cari tulisan File Explorer Kita klik Nah keluar Itu tadi cara keempat Kita close dulu Kita ke cara kelima Yang cara kelima ini Melalui menu icon Windows Explorer Ini letaknya Icon yang ada di Windows Explorer Di touch bar Dan kita klik kanan Nih Ini Kita klik kanan Disini ada pilihan Kita cari File Explorer Kita klik Nah keluarkan Windows Explorer Sekarang kita ke cara ke 6 Yaitu Melalui Fitur Search Di Windows Kita ketik Di kolom pencarian Di kolom search Disini Kita ketik File Explorer Nah di atas ini Kita klik Muncul File Explorer Kita klik Maka jendela File Explorer Akan terbuka Untuk cara yang terakhir Bisa melalui Pada desktop Yaitu melalui Shortcut Shortcut Adalah Tombol Tercepat Disini Kita klik kanan Desktop Kita pilih New Lalu Shortcut Kemudian Kita ketik Windows 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 Explorer Lalu kita next Kemudian Kemudian Mudul kata Windows Kemudian kita finish Nah disini Di jendela Windows Akan Muncul Icon Dari Windows Explorer Kalau kita klik Double Atau klik Dua kali Maka muncul Windows Explorer Seperti ini Nah bagaimana Anak-anak Mudah bukan Bagi kalian Yang mempunyai Fasilitas di rumah Berupa Laptop Atau Komputer Jangan lupa Untuk Mempraktikannya Sekian Materi Untuk Membuka Windows Explorer Dari Ustazah Pada pertemuan Kali ini Minggu depan Kita sambung lagi Dengan Materi Tambahan Berikutnya Jangan lupa Tetap di rumah Jaga Kesehatan Makan Makanan Berkisi Dan Selalu Rajin Mengerjakan Tugas Dan tetap Semangat Belajar Meski Kita di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa